Hai guys di video ini gue mau unboxing sekaligus sedikit review tentang sepatu terbaru dari Under Armour yang kolaborasi bareng Dwayne Johnson atau Drog kalau di compare sama Project ROG2 itu secara look sebenarnya agak mirip ya cuman ada beberapa perbedaan itu ada di bagian upper sama di outsole nya kalau secara desain midsole itu masih sama dia pakai mid-eva firmer dan hover foam jadi di bagian keras sepatunya ini ada convert collar itu kayak semacam busa yang yang fungsinya buat bikin kayak pergelangan kaki kita tuh tetap ngerasa nyaman gitu pas lagi dipake pas kita lagi olahraga di bagian mid-foot nya ini modelnya atomical booty construction dia lebih fit terus small support systemnya ini juga lain untuk desain biar keliatan lebih bagus dia juga kayak semacam support protection gitu sih kalau misalnya kita lagi workout terus kaki kita terbentur apa-apa gitu jadi nggak akan terasa langsung sakit di kaki itu untuk material upernya ini dia pakai durable knit ya jadi lebih kuat dan ringan terus juga untuk detail desainnya ini dibuat lebih breathable jadi sirkulasi udara yang keluar masuk lebih lancar untuk install nya dia anatomical shock liner juga terus disini juga ada kayak tanda tangannya dari Dwayne Johnson itu sendiri dibagian heels nya ini dia pakai external heel counter itu fungsinya untuk kayak support stability terus juga ada logo Brahma Bull yang jadi ciri khasnya project rock itu sendiri terus ada logo Under Armour nya juga dibagian dalam si heels nya itu di outsole nya ini dia pakai cushion terbaik dari Under Armour yaitu hover foam yang dibalut sama energy web jadi lebih hari ini kan dibanding outsole sebelumnya kayak charge cushioning atau micro G cushioning tagline dari project rock itu blood sweat respect bagian belakang outsole nya itu dia ada firmware EVA rim yang juga berfungsi sebagai support stability jadi ini try base teknologi for maximize ground control so ya itu fungsinya untuk bikin kaki kita lebih stabil pada saat workout terus dengan alas yang rendah tapi tetap bisa bikin kaki kita itu bergerak fleksibel secara alami jadi ini sangat support banget untuk workout oke sekian dulu review dari gue semoga video ini bermanfaat dan thank you for watching guys you